Intro Kerusuhan antara supporter sepak bola Israel dengan supporter Belanda pecah Pusat pertandingan Ayak Amsterdam dan Makabitel Aviv di Amsterdam, Belanda Pada Kamis 7 November 2024 malam waktu setempat Video menunjukkan para supporter melakukan aksi saling serang Pusat pertandingan berlangsung di Stadion Johan Cruyff, Belanda Menurut Dewan Kota Amsterdam, Jesse Velduyen Awalnya para supporter Israel melakukan sejumlah kekerasan sehari sebelum pertandingan Sejumlah seksi mata juga menyatakan bahwa supporter Israel menyerang orang-orang tidak bersalah di jalan Merusak properti dan mencopot bendera Palestina yang terpasang di salah satu bangunan Kekerasan yang dilakukan supporter Israel itu memicu kemarahan dari supporter Belanda Akhirnya bentrokan antara kedua supporter pun pecah dan menimbulkan kerusuhan di kota Amsterdam Akibat insiden tersebut, lima orang dirawat di rumah sakit dan puluhan orang lainnya telah ditangkap setelah kerusuhan terjadi Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Belanda Dick Skov mengaku malu atas bentrokan supporter Israel di Amsterdam Skov juga mengecam tindakan kekerasan pada malam sebelum pertandingan sebagai serangan antisemit yang mengerikan Pilihan itu soal antisemit, vandalisme, dan kekerasan telah meningkat di Eropa sejak dimulainya konflik di Gaza Selain itu, ketagangan juga telah meningkat di Amsterdam menjelang pertandingan tim Belanda Ayak dan Mekabitel Afik Demonstran pro-Palestina juga dilarang oleh pemerintah setempat untuk berkumpul di luar stadion agar tidak menimbulkan kericuhan yang kian besar Ada pun pertandingan antara Ayaks Amsterdam dan Mekabitel Afik berjalan lancat Dalam pertandingan tersebut, Ayak mengalahkan Mekabit Israel dengan skor telah 5-0 Terima kasih telah menonton!